Sebelum kita tonton videonya, silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikun Pusat saya anak bungsu, anak paling bontot, anak paling uncit Kemudian kakak-kakak saya, walhamdulillah mereka juga mempunyai keluarga dan mereka juga mapan Karena saya anak yang paling uncit, paling bontot, maka saya dititipi ibu Akhirnya ibu tinggal bersama kami Tapi saya kan juga punya keluarga Ustaz Saya punya istri, punya anak Saya juga ingin weekend, Sabtu, Ahad untuk bersama istri dan anak Sedangkan kalau sudah bawa ibu, ibu sudah tua Ibu tidak mau makanan yang aneh-aneh Maka kadang ibu maunya ke warung situ saja Sedangkan kami ingin yang lain-lain Bagaimana sikap kami? Sedangkan kalau saya telpon kakak saya, sudah urus saja nih, saya kasih duit Maka saya katakan, bersabarlah Bersyukurlah Karena Allah telah memberikan kesempatan Untuk seseorang bisa berbakti kepada kedua orang tua Tidak semua anak diberikan kesempatan seperti ini Saya punya kawan dekat, sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri Dia yang menyusui anak pertama saya Istrinya yang menyusui anak pertama saya, Abdullah Istrinya ibu sepesusuan Ibu sepesusuan Abdullah Saking dekatnya saya dengan orang tersebut Maka beliau ingin bakti kepada orang tua Tetapi Allah menakdirkan beliau harus di Arab Saudi Harus di Arab Saudi, bekerja di Arab Saudi Dan ibunya pun mau tidak mau harus rela Maka bersyukurlah orang yang mempunyai kesempatan Untuk mengurus orang tuanya Terutama para lelaki Karena perempuan ketika dia sudah menikah Maka dia harus mengikut suaminya Dan dia harus taat kepada suaminya Meskipun dia juga tetap wajib berbakti kepada orang tuanya Tetapi kebaktiannya kepada suaminya Lebih didahulukan dibandingkan kepada kedua orang tuanya Maka ini pesan Jangan pernah merasa berat Saat diberikan ni'mat oleh Allah Untuk berbakti kepada kedua orang tua Karena tidak semua anak Diberikan kesempatan untuk bakti kepada kedua orang tua Terima kasih Jazakumullahu khairan wabarakalavikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya